Dan dengan dua narasumber yang tidak perlu diragukan lagi kapasitasnya Ada Bunda Galita dan Pak Nelson Nah, silahkan untuk ITA memandu talkshow kita malam ini Terima kasih Terima kasih Mbak Dian Selamat malam, sempat mumsinya Pada tanggal 30 Desember 2022 kemarin Pemerintah setelah mengesahkan peraturan pemerintah Peraturan pemerintah itu Nomor 2 tahun 2020 Ini menjadi kado tahun baru untuk kita semua ke Indonesia Terus adalah pekerja yang ada di Indonesia Nah, hari ini kita akan membahas tentang Apa itu perpu, apa definisi perpu, bagaimana pengasahannya Apa saja dampak dari perpu yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Hari ini di talkshow union Kita sama-sama akan mendiskusikan Dan akan sama-sama mencari pemahaman lebih dari Dua narasumber kita yang tadi Mbak Dian Sambilkan Beruat sudah teruji secara kualitas dan kualitas Di sini ada Pak Nelson dari penasehat SP2KI Dan juga ada Bunda Galita yang cukup panjang, kali lebar Pengalamannya di pengadvokasi yang serta buruh Nanti kita akan sama-sama berdiskusi sama-sama menenang Sama-sama mendapatkan pengalaman, pemahaman Juga penjelasan dari dua narasumber kita Oke, teman-teman sobat Marsina yang belum bergabung di Zoom Nanti bisa langsung bergabung atau join di Facebook Marsina Biar bisa sama-sama menanyakan atau mempertanyakan Atau memberi pandangan terkait perpu yang baru dihadirkan oleh pemerintah Oke, kita akan langsung saja pada pembahasan kita kali ini Pembahasan di talkshow union kali ini Terkait mekanisme perpu dan definisi yang tadi saya sampaikan Kita akan langsung ke Pak Nelson Pak Nelson, kami, saya, takut ada salah Mungkin Pak Nelson juga bisa memperkenalkan diri lagi Kepada teman-teman yang ada di Zoom dan juga ada di Facebook Marsina FM Biar semakin kenal dengan Pak Nelson Waktu dan tempat saya bisa memperkenalkan Iya, terima kasih Baik, 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 Dian, Bunda Gali, kawan-kawan Marsina FM Kawan-kawan FSBBI juga Saya nama Nelson Ferginan Saragi Tinggalnya di Serpong, Tenggara Selatan Di Serikat Pekerjanya, penasehat di Federasi Serikat Pekerja PAP dan Kertas Indonesia Itu dulu Oke, Bunda Galita Sudah lama bahas kita enggak diskusi ya Bunda ya Gimana kabarnya Bunda? Bunda, masih adakah? Bunda Sepertinya Bunda Oh, dia terpentau Oke, kita akan langsung saja Pak Nelson Sampai tunggu Bunda ya Pak Nelson Kembali lagi ke Zoom Kita akan memulai Memulai diskusi atau talk show Satuan Pemerintah Yang memulai 2022 Ini menurut Pak Nelson Pak Nelson mungkin bisa menceritakan Mengeraskan tentang definisi Perpu itu sendiri itu apa Ya, baik Kalau dari sikatannya Perpu, kita sama-sama tahu ya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nah, kalau di hirarki peraturan perundangan di Indonesia Itu paling tinggi Undang-Undang Dasar Kemudian ada TAP MPR Kemudian ada Undang-Undang Garis miring gitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Lalu di bawahnya ada peraturan pemerintah Peraturan menteri Dan peraturan daerah Maka dengan demikian Perpu secara hirarki Adalah sama dengan Undang-Undang Tapi dia dikeluarkannya yang berbeda Itu dulu Pak Oke, itu kan definisi Perpu Yang bawah sebenarnya dia sama Berarti kan itu Secara tidak langsung Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang cipta kerja Berarti sama ya Pak Nel Dengan Undang-Undang Tahun 11 tahun 2020 Ya Pak Secara tidak langsung begitu ya Pak Ya Secara hirarki Ya sama Jadi Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tapi Tapi tujuannya berbeda nih sebenarnya Kalau Undang-Undang memang dibuat ya oleh eksekutif dan legislatif gitu Untuk melakukan pengaturan Tapi Perpu seharus Itu wajib hanya dikeluarkan untuk syarat-syarat tertentu Yang disebut dengan Kegentingan yang mendesak Kekosongan hukum Atau hukumnya tidak cukup Bahkan orang sering mengatakan Ini hanya bisa keluar dalam keadaan yang darurat Oke berarti ini hal Bisa nggak sih dianggap hal yang mendesak Keadaannya mendesak gitu ya Undana Cipta Kerja itu memang mendesak Nah Kita lihat di Perpu ini kan yang keluarkan hanya eksekutif Dalam hal ini Presiden Padahal harusnya kalau dia levelnya Undang-Undang Itu kan harusnya juga ada representasi rakyat di sana Dalam hal ini DPR gitu ya Tapi ini nggak Nah tapi ini dibolehkan memang oleh konstitusi Untuk keadaan-keadaan yang mendesak tadi Nah kalau di konstitusi itu Untuk keadaan mendesak dikatakan sebagai begini Ya ini dia Keadaan yang mendesak Kekosongan hukum Atau hukumnya nggak cukup Nah keadaan yang mendesak itu Sering diartikan sebagai Suatu keadaan Dimana kalau tidak segera dikeluarkan perpu Maka akan terjadi Keadaan yang luar biasa di Indonesia Di dalam negeri gitu ya Nah kalau kita lihat perpu yang Dikeluarkan ini Di pertimbangannya Di alas Alasannya kan Adalah tujuannya Untuk mengantisipasi Untuk mengantisipasi resiko ekonomi Yang bisa muncul di Indonesia di kemudian hari Karena Karena Keadaan-keadaan yang global gitu Keadaan-keadaan ekonomi global ya Atau peristiwa-peristiwa global Di antaranya disebutkan disannya Dampak ekonomi Karena perang Ukraina Nah disini Kita lihat Banyak pendapat para ahli yang mengatakan bahwa Seperti perang Ukraina Dan sebagainya Memang iya Betul dia berdampak secara ekonomi Terhadap global Tapi itu tidak bisa dikatakan darurat Tidak bisa dikatakan mendesak Kenapa Kenyataannya Tidak ada negara di dunia Yang menjadikan itu Sebagai keadaan yang mendesak Yang darurat Nah Itu seharusnya bisa diantisipasi Dilakukan Melalui Undang-undang Seperti biasa Prosesnya Dan strategi-strategi Kebijakan yang lain Tidak perlu harus menggunakan Instrument Perpu Itu dulu Oke Pak Berarti memang Ada hal yang Tidak mendesak Sebenarnya Sebenarnya Kalau dalam pengamanan Tidak ada hal yang mendesak Terkait Perpu ini dikeluarkan Sedangkan dalam definisi Perpu adalah Perpu ini dikeluarkan Untuk hal yang mendesak Oke Pak Pak Saya mau nanya lagi Kira-kira Definisi Proses dari pengasahan Perpu secara lung Seperti apa ya Pak Nah Dikatakan Perpu itu Hanya Dikeluarkan oleh Presiden Bahkan Bajak yang mengatakan Pertimbangan Keadaan mendesak Itu pun adalah Hak subjektifnya Presiden Dia yang menilai Bahwa negara Dalam keadaan mendesak Kemudian itu Menjadi kewenangan Bagi dia Untuk Mengeluarkan Perpu Dengan kata lain Perpu memang Yang dikeluarkan Hanya Presiden Tapi Kalau dikatakan Bahwa ini semata-mata Hak subjektifnya Presiden Itu betul Tapi Tunggu dulu juga Hak subjektif itu sendiri Juga kan dibatasi Pasti ada pembatasannya Pembatasannya ya Konstitusi dan hukum juga Karena itu kita Sebut negara hukum Pak Nesan Bunda sudah hadir belum ya Bunda Gali sudah hadirkah Bahwa boleh bantu komunikasi Sama Bunda Gali ya Nanti Sampai Kita Oke Pandasan ini kan tadi Hal yang sudah mendesak Sama Saya bilang Ini yang Kuat dari Presiden Mengeluarkan Perpu Tapi Atas 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 Tapi Atas Yang beruang Memang harus Di Pembatasannya Ini dampak dari Ini kan Luar biasa Soal cinta kerja aja Kemarin kan luar biasa Juga punya Apakah dampak pengesahan perku cipta kerja ini terhadap cipta kerja sendiri Pak? Terkhususnya kuasa ketenagaan kerjaan. Ya baik. Kita coba buat semacam kronologi dulu ya tentang prosesnya. Ini kan mula-mula ada undang-undang cipta kerja yang prosesnya juga banyak menimbulkan persoalan. Tapi kemudian disahkan undang-undang cipta kerja yang sebenarnya tujuannya adalah untuk investasi ini. Dan kemudian mendegradasi hal-hal tentang perburuhan seperti kemudahan untuk melakukan PHK-nya, hak-hak atas PHK yang berkurang, panjangnya waktu kerja tertentu, hubungan kerja yang jauh lebih versibel. Undang-undang cipta kerja ini kemudian dilakukan pengujian material di Mahkamah Konstitusi. Ada pengujian formilnya, ada pengujian materialnya. Nah kemudian ada keputusan untuk pengujian formilnya. Sama-sama kita tahu ya keputusan MK nomor 91-nya. Yang mengatakan bahwa undang-undang cipta kerja inkonstitusional bersyarat. Nah inkonstitusional bersyaratnya adalah perlu dilakukan perbaikan selama dua tahun. Nah dalam pertimbangannya juga dikatakan kenapa dia menjadi inkonstitusional bersyarat. Pertama adalah karena metode Omnibusonya belum ada di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan. Nah kemudian pemerintah membuat undang-undangnya dengan memasukkan Omnibuslo. Nah itu satu sudah dibuat. Tapi yang kedua dikatakan ini juga menjadi inkonstitusional bersyarat karena tidak memenuhi ajas pembentukannya, partisipasi publik. Tidak memenuhi partisipasi yang bermakna. Nah itulah. Jadi harus diperbaiki pada tataran itu sebenarnya kan. Harus direvisi. Nah tapi kemudian pemerintah dan DPR tidak melakukan itu. Tapi yang dikeluarkan adalah PERPU. Nah ketika PERPU ini dikeluarkan, maka PERPU ini juga mencabut undang-undang cipta kerja. Mencabut undang-undang kerja. Tapi isi PERPU ini juga seperti copy paste dari undang-undang cipta kerja. Hanya sedikit perubahan. Namanya pun PERPU cipta kerja. Maka dengan demikian bisa kita katakan, kalau apa dampaknya bagi perburuhan, sebenarnya dampaknya hampir sama saja seperti waktu kita membahas undang-undang cipta kerja juga. Memang ada beberapa hal yang berubah dengan memasukkan tentang disabilitas, perubahan tentang ahli daya juga ada, kemudian ada perubahan juga tentang pengupahan. tapi dampak lebih menyeluruhnya seperti fleksibilitas waktu kerjanya, seperti tentang, terutama tentang PKWT, perjanjian kerja, itu memang menjadi sangat lentur. Menjadi sangat lentur, ada 5 tahun, bisa dilakukan 5 tahun, kalau buruh bilang 5 tahun ini bisa dilakukan terus-menerus. kalau Kem Nakar bilang, enggak, setelah 5 tahun, maka ini kesempatan untuk menjadi karyawan tetap. Itu sebenarnya kelesetan. Enggak itu. Kalau sudah 5 tahun, ya sudah selesai, bikin hubungan kerja baru, bisa mulai lagi kontrak dari awal. Jadi dampaknya hampir sama. Tapi kita memang nanti perlu cermati pada peraturan turunannya. Seperti apa gitu. Oke. Peraturan turunannya bisa jadi berubah ya Pak Pak? Maksudnya ada penambahan lagi ya? Kemanaan kan 35, 36, 37, bukan? Iya. Dikatakan di dalam undang-undang ini bahwa, dalam peraturan pemerintah ini bahwa, semua peraturan pelaksana, undang-undang 13, undang-undang cipta kerja, itu tetap berlaku sepanjang tidak berketangan. Jadi sampai dengan saat ini semuanya berlaku. Diamanatkan yang kelihatannya akan berubah adalah PP35 untuk hal-hal terkait dengan alidaya. Kelihatannya di sana. Juga PP36-nya ya, untuk hal-hal tentang pengupahannya. Karena ada perbedaan pengaturan. Oke. Pak Nel, ada pertanyaan nih dari Samin Udududududu ya. Udududududu, menjauh terus katanya Pak Nel. Sinyal ya. Oke. Teman-teman, ini bisa di teman-teman yang ada di Zoom ataupun yang ada di Facebook ini, bisa langsung komen, ataupun bisa bertanya, menanggapi, menyangka atau menambahkan silahkan, tapi ada satu pertanyaan panel dari akan kita langsung ada pertanyaan dari Mbak Novita Handayaki dia adalah FSBBI dari teman-teman Medisap yang ada di Sumatra Sumatra teman-teman Medisap tanya kompensasi yang diberikan pengelola alhidayah pada karyawannya, apakah itu salah satu dampak dari perpulitus agak putus tadi Mbak Ita, tolong diulang sorry maaf yang diberikan pihak pengelola alhidayah kepada karyawannya, apakah itu salah satu dampak dari perpulitus sendiri sudah masuk ke kasus Mbak Novita temannya Bung Jamsir kelihatan kritis-kritis kalau dari sana memang aku coba pahami dulu pertanyaannya apakah alhidayah kompensasi dampak dari undang-undang ini aku mau perjelas mungkin yang dimaksud kompensasi atas putusnya hubungan kerja atau seperti itu betul Mbak Ita ya betul betul ya baik kalau maksudnya jadi gini alhidayah itu sendiri kan hubungan kerja alhidayah itu bisa PKWT perjanjian kerja waktu tertentu bisa juga PKWTT perjanjian kerja waktu tidak tertentu gitu ya hubungan kerjanya bisa begitu kalau dia PKWTT yang kita sering sebut dengan pekerja tetap maka kompensasi PHK-nya akan melihat alasan-alasan PHK yang ada di Perku ini alasan-alasan PHK nah tapi kalau dia PKWT sebelumnya memang tidak ada kompensasi maka berakhir gitu ya nah sekarang ada kompensasinya ada nanti bisa dilihat di PP35 yang misalnya kalau kurang dari setahun dia masa kerjanya bagi 12 tapi kalau sudah setahun dapat satu bulan gitu dan seterusnya itu dulu Mbak Ita oke siap Pak Nel ini kan ini pertanyaan dari saya soal Perku ini kan ada perubahan dari pertama ini soal mekanisme PPH ada perubahan kemarinan dari 13 ke kita kerja terus sekarang ketika kita mau melakukan PPH itu kita bisa kita pakai Perku yang sekarang atau masih tetap bercipta kerja padahal tadi kalau ada perubahan kedua ketika PPH ini diterbitkan atau diterbitkan maka secara secara tidak langsung ini mempat kita kerja baik nah ini menarik nih karena masih sangat baru ya dan kita harus masuk ke pengadilan juga kan gitu ya ini tentang Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 ini gitu ya tahun 2000 oleh Perku dikatakan sudah dicabut gitu maka dengan demikian dia tidak bisa lagi digunakan sebagai dasar hukum karena dia sudah cabut yang bisa digunakan adalah Perpunya Perku nah isi Perpu sebenarnya juga hampir sama dengan Undang-Undang Cipta Kerjanya kan gitu ya tapi ada perubahan sedikit nah Undang-Undang Nomor 13 tetap bisa digunakan sepanjang dia tidak diubah oleh Perpu ini nah peraturan pelaksananya tetap bisa digunakan karena dia tidak otomatis disabut sampai dengan ada nanti peraturan pelaksana yang baru jadi mekanisme sudah pakai Perpu ya Pak sudah pakai Perpu jadi Perpu itu begitu dia diundangkan kemarin 30 Desember serta merta dia berlaku oke berarti semuanya sudah mekanisme Perpu ya tinggal tadi pernah sudah dijawab Pak Dalasan saya pikir Undang-Undang Turunannya dari Cipta Kerja itu secara otomatis juga karena kan dia satu rangkaian sama Cipta Kerjanya 36, 35, 36, 37 akhirnya ikut rangka sama Cipta Kerjanya tidak ya Pak tapi masih masih bisa di gunakan atau masih bisa dipakai dalam pembuatan atau dalam proses KPH gitu ya Pak untuk ke depan untuk kasus baru gitu ya gunakan Perpu gunakan Perpu turunannya boleh Pak turunannya semuanya boleh masih boleh ya hanya Cipta hanya 11,20 aja yang gak boleh kepakai gitu kan iya oke Pak Nel ini kan masih banyak banget soal problem Perpu bukan-bukan memang belum tersesai gitu soal kita menerima Cipta Kerja tapi menurut Pak Nel waktu pas menangani kasus soal Cipta Kerja apa sih proses yang berubah sebenarnya kan ini kalau dilihat dari beberapa bubatan atau putusannya tapi juga masih ada 13 ini bagaimana cara yang pasal-pasal yang sudah disahkan disahkan di Cipta Kerja tiba-tiba diperpunyai dihilangkan di mana Pak Nel ini dalam kaitannya dengan pengadilan hubungan industrial ya atau proses PPHI jadi gini kalau untuk proses PPHI baik itu Biparty mediasi kemudian dia sampai ke pengadilan hubungan industrial itu sebenarnya dari sisi itu kan hukum acaranya itu tidak terpengaruh sama sekali jadi tetap dia seperti biasa tidak terpengaruh sama sekali karena dia menggunakan undang-undang nomor 2 tahun 2004 soal mekanisme nah tapi untuk materialnya yang bisa berubah nah materialnya itu dulu kan undang-undang 13 kemudian undang-undang Cipta Kerja sekarang dia menjadi menjadi perpu gitu gitu nah jadi kalau dari segi prosedural proses hukum acara gak ada yang berubah tapi kalau dari segi substansi perselisihannya itu memang ada yang berubah gitu ya nanti kita bisa sharing gitu ya pengalaman kawan-kawan juga tapi yang aku alami ada seperti begini misalnya PHK kena alasan efisiensi lihat di perubahannya nih waktu dulu waktu undang-undang Cipta Kerja eh enggak waktu undang-undang nomor 13 PHK kena alasan efisiensi itu kan didefinisikan kalau perusahaan tutup gitu ya dan tutup adalah tutup permanen nah di undang-undang Cipta Kerja efisiensi dibagi dua efisiensi karena perusahaan rugi dan efisiensi karena efisiensi untuk mencegah rugian oke sebelumnya kita tahu kalau efisiensi karena perusahaan rugi itu wajib dibuktikan yang salah satu buktinya bahwa perusahaan rugi dalam dua tahun yang sudah lebih dulu diaudit oleh auditor independen nah sekarang kata-kata tentang auditor eksternal itu dihilangkan jadi ada kebuktian itu akan bisa dilakukan juga oleh orang keuangannya perusahaan tapi tetap harus dibuktikan kerugiannya nah oke itu yang nah yang 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 riskan aku sih berkeyakinan ini akan banyak digunakan oleh pengusaha untuk melakukan PHK PHK sewenang-wenang gitu ya itu yang kedua yang disebut dengan efisiensi untuk mencegah kerugian apa tuh maknanya mencegah kerugian itu ya abstrak banget ya artinya dia tidak rugi tapi dengan alasan mencegah kerugian dia bisa melakukan PHK gitu nah kasus yang dialami kalau dalam penjelasannya dikatakan begini mencegah kerugian itu antara lain sebut dengan kata antara lain akhirnya bisa lebih ya kan antara lain ada potensi penurunan laba atau penurunan produksi yang bisa mengancam operasional nah ini lagi yang sangat membingungkan adanya potensi potensi itu kan belum terjadi juga masih potensi soalnya ya oke nah dalam praktek yang kita alami ada perusahaan yang memberhentikan sekitar tujuh orang dengan mengatakan bahwa dia menggunakan alasan ini gitu untuk mencegah kerugian gitu pihak pekerjanya dia diwakili serikat pekerjanya mengatakan enggak produksi sebenarnya bagus-bagus aja kok ini kena dia jadi pengurus serikat dia diberhentikan nah hakim kemudian memutuskan menerima permohonan PHK itu untuk mencegah kerugian padahal dalam prosesnya tidak ada bukti yang ditunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan penurunan produksi perusahaan dalam keadaan penurunan laba yang kemudian akibat dari itu akan mengganggu operasional perusahaan tidak merasa perlu membuktikan karena dikatakan potensi potensi itu kan belum terjadi nah hakim kemudian tetap mengabulkan permohonan PHK itu dan kemudian kasasi kasasi juga tetap menerima itu nah klausul ini yang kita nanti perlu dalami lebih lanjut ini kelihatannya klausul yang sangat lentur untuk melakukan PHK salah satu ya dari klausul yang lain banyak banget nyata memang masih ambigua ya bahasa-bahasa ambigua itu masih sering dimaksimalin bahkan sekarang makin maksimal ya bahasa ambigua itu semua panel ini ada yang tanya sebenarnya kan di dalam perkul ini terpuliasa sebenarnya ada juga loh ada juga gak sih yang protes dari pihak perusahaan dari pihak pengusaha sebenarnya terkait ahli daya diberlakukan tanpa batasan diundang-undang cipta kerja tidak ada batasan akibatnya menurut terjadi ketidak pasien hukum terutama dan ahli itu menurut Pak Nel gimana oke ya diundang-undang cipta kerja tentang ahli daya itu memang diaturnya bisa untuk semua lapangan pekerjaan begitu deh karena dia tidak ada pembatasan tapi di perpu ini dikatakan di sana perusahaan ahli daya dilakukan oleh perusahaan tertentu artinya ada pembatasan tertentu seperti apa perusahaan tertentu dikatakan akan ditentukan lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah artinya kita belum tahu apa yang dimaksud dengan perusahaan tertentu nah dari camera occur juga aku cari tahu gitu ya dari di dalam sosialisasi yang mereka bikin mereka juga masih belum bisa mendefinisikan seperti apa jadi masih harus kita tunggu gitu ya kita mesti kuat mempengaruhi juga supaya perusahaan tertentunya itu memang lebih besar daripada yang sebelumnya yang lima itu dan dia limitatif juga gitu betul-betul terbatas kita seperti berharap untuk itu deh gitu ya tapi aku sih punya feeling karena ini memang peraturan pemerintah cipta kerja ini memang ditujukan untuk investasi untuk kepentingan dunia usaha gitu kita gak bisa terlalu banyak berharap bahwa outsourcing akan dibatasi gitu tetap nanti orientasinya akan kesana ini seperti gula-gula aja supaya tekanan gak begitu tinggi menurut aku jadi hanya untuk itu ya apa hanya untuk kemanis ya Pak ya kita wajar aja menduga ya karena perubahan-perubahan yang terjadi ini perubahan regulasi dan sebagainya memang tidak menguntungkan buruh gitu kan tidak tidak menguntungkan buruh ya bahkan proses terjadinya perpu sendiri sih ya itu kan mengakali apa namanya putusan MK sebenarnya ya mengakali putusan ya jadi memang bermain akrobat gitu bermain akrobat maka ke depan ini juga tentang peraturan pelaksananya ya kita mesti berpikir ini akan ada akrobat-akrobat lagi juga makanya mesti mengawasi terbetul lah kritis benar jadi sebenarnya ada kamuflase ya ada kamuflase intinya sama hanya sebenarnya hanya untuk membenarkan yang sudah ada benarkan cipta kerja para cipta kerja jadinya mau gak mau mereka buat lagi manufur baru intinya adalah sama tetap melakukan yang pertama panel saya mau tadi kan ini soal perpu soal kemendesakan pembuatan perpu panel pernah tahu gak ada peraturan atau perpu yang memang dibuat memang benar-benar untuk hal yang mendesak ada lagi yang tidak mendesak dulu seperti soal perpu ormas dulu nah itu juga dikatakan sebenarnya itu untuk mengatasi HTI tapi kemudian juga itu berlaku soal suka itu soal lain tapi bahwa itu kemudian dilakukan untuk memberangus ormas tanpa melalui proses pengadilan itu pun sebenarnya gak tepat juga sampai sekarang dia tetap berlaku dan sudah menjadi undang-undang nah kalau dikatakan apakah ada perpu yang dalam keadaan mendesak kalau dalam sejarah kita ya memang ada sih dulu aku lupa tahunnya ketika untuk melakukan suatu pemilihan umum dilakukan juga kemudian kalau aku gak salah itu waktu terjadinya Bombali ya Bombali 1-2 kemudian dikeluarkan juga perpu dulu untuk undang-undang perpu tentang tindak pidana terorisme itu untuk mengakomodir banyak hal supaya bisa melakukan investigasi terhadap peristiwa yang terjadi itu itu memang keadaan-keadaan yang bisa dianggap mendesak tapi memang ada ya Pak sebenarnya memang itu kalau Bobbali itu benar-benar salah satu hal yang mendesak untuk keamanan negara secara kata positif memang terancam bisa juga administratif juga bisa ya kan selain karena mendesak tadi juga dikatakan kalau hukumnya tidak ada atau hukumnya tidak cukup misalnya ada provinsi baru ada provinsi baru kemudian juga dia harus jadi peserta pemilu itu juga mungkin aja digunakan perpu terhadap provinsi baru itu karena di sana supaya tidak terjadi kekosongan hukum berarti memang adanya memang itu memang ada ya Pak mungkin ada perpu yang memang dibuat atas dasar kondisi yang memang benar saya bilang real tapi memang itu secara pandangan semua memang dalam posisi yang memang harus dikeluarkan perpu dalam posisi yang urgent memang mendesak kita disini sepertinya tidak bisa ini karena tidak bisa bergabung atau memang kita masih posisinya di tempat yang kurang baik-baik saja kita akan langsung ke Panels saja karena Panels juga kaya akan pengalaman kasusnya Pak Nel kita mau tanya dong atau Pak Nel bisa kasusnya maksudnya dalam proses pengadilan hubungan industrial tidak ada bedanya jadi kalau dari segi prosedural semua sama semua sama tapi dari sisi substansinya memang seperti yang kita lamin terjadi perbedaan seperti lebih banyak kasus PHK dengan menggunakan efisiensi untuk pencegah kerugian tadi yang sangat lentur kemudian juga terkait dengan kompensasinya karena kompensasi kan hampir berkurang 50% kalau dulu dua kali sekarang jadi satu kali kalau dulu dia satu kali sekarang jadi 0,5 kali sama kita juga perlu waspada yang kemudian yang bisa menjadi PHK masal seperti misalnya ada alasan PHK karena perusahaan dalam keadaan PKPU penundaan kewajiban bayaran hutang PKPU sendiri sebenarnya belum tentu perusahaan itu sedang dalam keadaan sulit bisa saja juga karena bandel tidak bayar hutang tapi ternyata itu pun bisa digunakan sebagai alasan PHK dalam secara masal fleksibelitas lagi ya Pak fleksibel atas pemutusan hak tapi mungkin persoalannya kita perlu lihat bukan pada soal di mekanisme PHI perlu banyak hal lagi kita lihat soal masa depan buruh itu setiri mungkin masa depan buruh dan kemudian masa depan serikat pekerja dengan fleksibilitas seperti ini terutama pada sisi jam kerjanya dan hubungan kerjanya akan semakin sulit orang berserikat kita tahu sekalipun dia kontraknya dia kontrak seringkali dibuat kontraknya pendek pendek itu kan akan membuat orang sulit untuk masuk ke serikat dia juga pasti akan khawatir untuk diberhentikan karena masuk ke serikat nah kalau ini diteruskan maka akan semakin sedikit yang menjadi anggota serikat maka kekuatan serikat akan berkurang sebenarnya kita sedang direpresi dimatikan proses pelan-pelan penjagalannya luar biasa penjagalan sama serikat pekerja jika kontrak pendek secara otomatis kan teman-teman yang terhambat pendeknya 3 bulan 6 bulan jarang kayak sekarang yang terutama jadi itu yang menjadi satu kesulitan ataupun perusahaan kita di organisasi bahwa akan semakin banyak korban-korban dari sistem yang memang dibuat sama pemerintah Pak Nel menurut Pak Nel apa sikap pekerja apa sikap pekerja ini kan banyak teman-teman di Facebook apa sikap pekerja ataupun ini lebih ke pekerja untuk menanggapi soal perujudah kerja ini pekerja ini memang keadaannya semakin sulit kita tahu ke depan juga bisa jadi akan semakin sulit tapi kan kita nggak boleh berputus asa kita mesti cari jalan terhadap situasi begini kalau kita mau memperbaiki satu keadaan sebagai pekerja kita tahu hubungan antara pekerja dengan pengusaha itu adalah hubungan yang sangat tidak seimbang pekerja bisa individual ataupun kelompok tapi pengusaha itu menguasai segalanya finansialnya alat produksinya ini sangat tidak seimbang maka dengan demikian si pekerja mesti mengorganisi dirinya untuk masuk ke dalam serikat kembali kita ke dasar lagi kembali ke dasar kita dulu kenapa kita berserikat mesti berkumpul dan masuk ke dalam serikat di dalam serikat peluang untuk memperbaiki keadaan itu menjadi ada harapan itu menjadi muncul yang kita maksud disini juga kalau kita bicara undang-undang itu memang sangat luas advokasinya juga sangat besar tapi paling tidak kita bisa melakukan advokasi di tempat kerja kita bersama-sama dengan serikat kita punya posisi tawar untuk menegosiasikan kondisi-kondisi kerjanya dalam pembuatan PKB dan sebagainya jadi mesti bergabung ke serikat sebenarnya saya belum baca semuanya perkul yang ada di perkul selanjutnya saya belum baca semuanya tapi beberapa saja saya cuma panel baca enggak sih misalnya panel ketika baca ini ada enggak sih yang signifikan berdampak dari pasal yang ada di perkul ini untuk perempuan untuk buruk perempuan baik aku sih enggak melihatnya ada ya jadi undang-undang cipta kerja undang-undang 13 undang-undang cipta kerja maupun kemudian menurut aku sih sama jadi kalau di dalam perpunya dia kelihatannya tidak muncul itu berarti dia ada di undang-undang 13 tapi terhadap penyandang disabilitas ada tadinya enggak ada dimasukkan sekarang dimasukkan dan dia mengambil prinsip-prinsip itu dan juga norma yang ada di undang-undang yang mengatur tentang disabilitas jadi dia kemodel penambahannya disabilitas ya Pak ya oke teman-teman yang ada di zoom bisa resign atau chatting di kolom chat untuk saya buka sesi pertanyaan untuk Pak Nelson nanti biar Pak Nelson bisa menjawab atau memang ada sanggahan di kawan-kawan atas perpunya kita semua ada pekerjaan teman-teman apisinya dengan pekerjaan pasti akan sangat klat kaitannya ya pasti kapanpun sekarang apapun nanti itu akan tetap terbiasakan dengan pasal-pasal yang ada di perpunya perpunya cipta kerjaan ada yang mau resign atau mau bertanya Pak Nelson bisa saya persilahkan ya baik saya Ridwan saya Pak Ridwan silahkan hukum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya ya saya Ridwan dari SBM Makassar ini Pak yang saya pertanyakan kan saya masih statusnya karyawan di sana bukan karyawan tetap saya masih karyawan lepas ceritanya dengan hadirnya perpunya kerja yang baru-baru di apa namanya di pemerintah maaf ketika saya masih awam harusnya saya ambil itu Pak bagaimana Pak mohon kesesannya Pak terima kasih aku langsung Mbak kita ya iya Bang Ridwan dari Makassar kalau soal awam kita sebenarnya awam cuma kita sama-sama sedang berusaha aja terus cari tahu gitu kan sambil berbagi gini Mbak Ridwan di dalam di dalam apa pengaturan terkait dengan hubungan kerja ini ya seperti dikatakan tadi ada pekerja tetap ada kontrak BPKWTT kemudian juga ada pekerja harian bahkan dikatakan tadi ada pekerja harian lepas gitu kan nah aku belum tahu persis situasi sana cuman aku menduga situasinya adalah Buk Ridwan itu PKWT gitu PKWT kerja dengan waktu tertentu yang juga salah satu variasinya adalah bisa menjadi kerja harian gitu ya nah di dalam Perpu ini tidak ada pengaturan yang signifikan dalam dalam artian untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap pekerja harian lepas ini justru dia membuatnya semakin fleksibel fleksibel ini maksudnya gampang berhenti gampang direkrut lagi gitu justru dia semakin menegaskan bahwa pekerja harian bahwa pekerja yang sifatnya lepas itu ya gak apa-apa ada hari ini kerja besok bisa gak kerja bahkan bisa kita tambahkan ditambahkan juga untuk pekerja pekerja yang di bawah 40 jam semakin fleksibel lagi bahkan gaji juga upahnya juga bisa begitu dia komodir tentang upah yang berdasarkan jam jadi memang semakin fleksibel semakin gak baik ya itu kabar gak baik tapi kita terus berjuang perusahaan oke bang reduan gimana iya kak ada pertanyaan lagi silahkan panel ini sumber ilmu kita bisa tanya banyak pertanyaan panel kalau yang masa kerjanya lebih dari 2 tahun ke atas itu pak bagaimana bagaimana langkah selanjutnya itu apakah dia diangkat karyawan tetap harus diangkat karyawan tetap atau bagaimana pak kan saya sudah lama kerja disitu sudah hampir tahun lebih sementara status saya belum jelas pak apa yang Bung Rituan alami juga sangat banyak dialami oleh kawan-kawan kita disini bahkan di tempatnya Mbak Ita tempatnya Mbak Dian itu di 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 tempat-tempat di pabrik-pabrik utama di garmen seperti itu banyak yang mengalami seperti itu juga kalau dulu memang dikatakan bahwa kontrak itu atau PKWT itu dua tahun kemudian bisa diperpanjang satu kali nah kalau sekarang dikatakan untuk dapat dilakukan untuk lima tahun maka dengan demikian undang-undangnya tidak mengatur sebuah jaminan untuk bisa menjadi karyawan tetap dikatakan karena boleh sampai lima tahun bahkan kalau pertanyaannya setelah lima tahun apakah pasti diangkat jawabnya belum tentu juga bisa tidak dipekerjakan kembali bisa dipekerjakan kembali dengan membuat perjanjian kerja baru seperti nol lagi memang inilah tujuan inilah maksud sesungguhnya dari undang-undang cipta kerja dan perpu cipta kerja ini untuk membuat dia sangat fleksibel untuk orang mudah direkrut tapi juga orang mudah berhentikan itu sudah jelas sebesar-besarnya untuk kepentingan usaha dunia usaha jadi lebih fleksibel begitu bang mungkin dari 13 10 tahun 10 tahun itu dari 13 lalu berkomunsi lagi ke cipta kerja bahkan sampai sekarang ke perpu perguna cipta kerja ini masih dalam satu jam sama jadi maksudnya adalah mungkin dari semua kasus apa sorry dari semua undang-undang apabila tidak mendapat pengawalan yang maksimal yang intens dari senikat pekerja atau komunitas apapun itu mungkin akan tetap sama apalagi ditambah sekarang semakin fleksibel dalam penerapan atau pemangkasan dari pekerja mungkin itu ya Pak Nelson kalau saya bisa tertarik bahwa memang cipta undangan 13 sebenarnya kan kalau kita boleh lihat itu boleh kita simak bahwa ketika di undangan 13 yang katanya memang ini lebih baik lebih baik daripada cipta kerja yang saat ini secara pasal-pasalnya tapi ternyata masih juga banyak kasus di PHI atau kebawanan industrial yang memang tidak jauh-jauh dari undangan 13 pelanggaran masih 13 terus juga sekarang ditambah lagi undang-undang yang memang lebih fleksibel lebih fleksibel lebih kepanasan lebih fleksibel dalam posisi penurunan penurunannya penurunan dan juga lebih fleksibel dalam status kerja pekerja ini yang memang yang menjadi salah satu polemik ya Pak yang menjadi salah satu polemik ketika undang-undang cipta kerja ini hadir itu dengan fleksibilitas yang luar biasa dengan adanya kontrak pendek yang makin pendek yang dari tiga tahun dari Pak Nata sampaikan di 13 atau tiga tahun tiba-tiba berubah jadi lima tahun itu pun belum tentu di terdiri kartap siapa tahu ada perubahan lagi dalam sistem perundangan atau memang kebijakan dari perusahaan yang mungkak sebelum sampai lima tahun oke teman-teman ada lagi yang mau bertanya ke Pak Nelson terkait ini kan semakin suram kayaknya kita ini upah pekerja semakin semakin rendah lalu juga pasti banyak PHK kompensasi PHK yang memang ditambah lagi kemarin kita selesai COVID kita COVID beserta belum tapi ditambah lagi dengan undang-undang cipta jadi tambah adanya pandemi semakin-semakin menurunkan penghasilan atau hak-hak dari pekerjaan oke Pak saya ingat ada pertanyaan saya juga motivasi indong Pak motivasi Pak ternyata dari sumatera dari Medan motivasi indong Pak saya buat saya bagaimana kita menter untuk berserikat mengingat sistem kontrak yang diberikan Alijaya ya Pak minta motivasi Pak ya pertanyaan sangat bagus ya muncul dari keinginan supaya kawan-kawan itu berserikat supaya kita berjuang bersama karena kesadarannya kalau kita berjuang bersama baru kita ada peluang sebenarnya terbaikan nah aku mau bilang Mbak Novita bahwa pertanyaannya Mbak Novita itu adalah pertanyaan yang sebenarnya terus-menerus kami tanyakan ke diri kami gitu mungkin Mbak Dian juga Mbak Jumisi kita gitu ya bagaimana kita terus mengajak orang untuk mau berserikat kemudian mengembangkan dirinya berserikat kemudian melakukan perjuangan dari serikat sekalipun itu makan waktu yang panjang dan ada risikonya jadi memang nah ya itu dia Mbak Dian berjuang itu memang ada risiko tapi berjuang itulah peluangnya untuk kita bisa memperbaiki keadaan kita juga merdeka negara ini merdeka karena ada mereka yang mengorbankan dirinya gitu ya untuk kemerdekaan itu sehingga kita bisa dalam alam kemerdekaan nah begitu juga di serikat ini mungkin gini Mbak Novita aku sendiri gak pinter memotivasi gitu ya gak pinter memotivasi tapi kan motivasi ini bisa kita bilang dua ya ada dari luar orang yang membuat kita semangat itu satu hal tapi juga ada yang internal internal itu memang ada muncul dari dalam diri kita kemudian kita bergerak karena itu nah kalau muncul dari dalam diri kita ini adalah itu adanya semacam pemahaman tentang serikat gitu di dalam diri kita kemudian timbul kesadaran bahwa hanya dengan serikat kita bisa melakukan perubahan nah kemudian kita sendiri melakukan proses-proses di serikatnya rapat-rapatnya belajar-belajarnya aksi-aksinya kalau memang harus melakukan prosedur hukum terus-menerus itu akan menjadi keteladanan yang dilihat orang jadi menurut aku Mbak Nobita supaya kawan-kawan mau terus-menerus kita lakukan teknik-teknik pengorganisasiannya kita sebutkan tujuan serikat kita sebutkan manfaat perserikat sambil kita sendiri secara konsisten bergerak membangun serikat kita sendiri yang menjadi contoh mungkin itu panjang pasti panjang karena tidak mudah kita semua tahu kalau perjuangan di serikat pasti tidak instan dan tidak mudah karena kita berhadapan dengan sesuatu yang sebenarnya kelihatan lebih besar dari kita kekuatan modal itu sendiri yang punya kekuatan yang sangat kompleks tapi kalau kita berserikat maka kita akan menjadi toorganisir kita akan punya jaringan kita punya bisa melakukan hal-hal untuk melakukan perbaikan kondisi berbuat baik di tempat kerja kita maupun skala yang lebih luas aku tidak tahu ini memotivasi atau malah meruntuhkan motivasi tapi begitu kawan-kawan yang lain silahkan saya juga membuka ke teman-teman yang lain mungkin Mbak Dian yang memang kalau orasi aku sendiri jadi ikut bersemangat yang tadi sudah loyo tapi itu pertanyaan sangat bagus oke mungkin dari teman-teman yang ada di ini Bang Bandoro dari Mbak Dian mungkin aku kasih motivasi Kakak Novita yang ada di Medan sana biar kita bawa kita tidak sendiri teman-teman yang lain mau coba kasih motivasi biar saya juga berjuangnya luar biasa kita sama-sama berpegangan tangan walaupun jauh tetap kita saling memperbuat kali siraturahmi dan kali perjuang gimana Pak Novita motivasi dari Pak Nelson cucuk oke guys sebenarnya kalau saya boleh memotivasi itu sebenarnya sebenarnya kanopi ini sudah menjadi motivasi buat kita semua bertambah lagi perempuan yang angkut yang itu diangkut bertambah lagi perempuan yang memang benar-benar bisa speak up bisa bilang bahwa gimana sih caranya untuk merekrut toan-tuan ini aku pesel ketika teman-teman ini gak mau bersuara padahal haknya itu diambil ini kan sebenarnya sudah menjadi satu motivasi buat kita jadi kanopi kita sendiri kanopi menjadi satu motivasi buat saya bahwa ketika perempuan masih bekerja perempuan yang masih bekerja perempuan bekerja tapi ibu juga ini memotivasi bahwa tidak ada hambatan untuk perempuan kita akan sampaikan itu ke kawan-kawan pekerja yang lain ke kawan-kawan guru perempuan yang bekerja sebagai pekerja sebagai ibu juga kita akan sampaikan bahwa tidak ada hambatan berjuang ketika memang kita memilih yang sama dalam berjuang dan berjuang gitu ya kanopi diangkut panas salam kenal dari saya di Medan ya salam kenal juga salam kawan-kawan di Medisave ada yang mau bertanya lagi sama Pak Nel ada yang mau bertanya selalu kita diskusi dalam workshop kita lagi tidak ada oke Pak Nel mungkin ini oke masih ada masih ada peluang Pak Nel untuk membuka jelas masih ada baik formil maupun kalau maksudnya menggugat itu berarti ke mahkamah konstitusi aku memahaminya begitu yang dimaksud oleh Mbak Dian peluangnya tunggu dulu juga ini perpu ini sudah masuk ke DPR sekarang DPR akan membahas dan biasanya disebutkan paling lama dalam dua kali masa sidang dia harus memutuskan perpu ini diterima atau enggak tapi bisa kita duga akan diterima gitu ya memang DPR bisa aja menolak perpu ini gitu kan kita harapkan DPR mau menolak perpu ini kenapa karena jelas perpu ini ditentang oleh banyak pihak ahli-ahli tetanegara kirakan masyarakat sipil dan seterusnya dia juga tetap tidak memenuhi syarat sebagai partisipasi yang bermakna tadi padahal itu prinsip demokratis dan tidak ada keadaan mendesak itu ini melanggar prinsip-prinsip demokrasinya mudah-mudahan DPR tapi kan realistis kita lihat undang-undang cipta kerja ini kan inisiatifnya DPR itu di awalnya awalnya dari sana kemudian kalau dilihat konstelasi kekuatan fraksinya di sana 7-2 gitu deh 7 itu adalah fraksi pemerintah yang dua lagi jadi kemungkinan untuk diterima di DPR sangat besar kita berasumsi dia diterima maka dia akan menjadi undang-undang dia akan menjadi undang-undang sehingga yang perlu kita kalau memang mau dilakukan uji materinya mungkin bukan terpunya lagi tapi setelah dia undang-undang dia akan enggak lama lagi jadi undang-undang pada saat dia jadi undang-undang undang-undang cipta kerja juga namanya teman namanya undang-undang cipta kerja juga cuma dia dengan nomor yang berbeda kalau diajukan uji dengan nomor yang berbeda kalau ini dilakukan uji formil tentu bisa tentu bisa kita masih lihat bahwa tentang penerapan aja partisipasi publik partisipasi yang bermakna itu tidak dilakukan jadi kan sampai sekarang enggak dilakukan karena purpose sendiri jangankan melakukan partisipasi publik dia sendiri karena dia langsung keluar aja jangankan partisipasi yang bermakna partisipasi aja enggak ada kok tapi kita lihat lagi kalau dulu juga ada argumentasinya itu adalah ini tidak ada di dalam di dalam pembuatan undang-undang cipta kerja itu tidak ada di dalam undang-undang tentang peraturan pembuatan peraturan perundangan sekarang sudah ada omnibus law sudah di akomodil di sana sudah ada oke jadi tentang omnibus law nya sudah boleh nah kemudian kemudian gini nah ini yang paling penting tentang trust sebenarnya kepercayaan kita terhadap hakim konstitusi kita masih percaya gak sih mereka betul-betul akan menjadi sebagai penjaga konstitusi disebut apa the guardian of constitution katanya penjaga konstitusi betul gak sih gitu kan jadi pertanyaan diantaranya adalah jadi waktu undang-undang cipta kerja itu waktu dia diputus inkonstitusional bersarat itu seperti voting ya ada 9 hakim 5 mengatakan inkonstitusional bersarat 4 mengatakan ini konstitusional atau dengan kata lain 5 menolak permohonan 4 5 menerima permohonan 4 enggak kan gitu konstelasinya nah salah satu hakim yang menerima permohonan atau yang menyatakan ini inkonstitusional itu hakim konstitusi hakim aswanto kan gitu hakim aswanto ini kemudian sudah tidak lagi menjadi hakim konstitusi karena dia sudah diberhentikan gitu diberhentikannya juga oleh DPR karena dia karena DPR mengatakan dia adalah calon yang apa dia adalah hakim yang kami usulkan tapi dia tidak 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 memperjuangkan gitu ya kebijakan-kebijakan undang-undang yang diusulkan oleh DPR karena itu ditarik sekarang sudah ada gantinya nah itu sendiri sebenarnya kekacauan masa legislatif bisa campur tangan bahkan memberhentikan yudikatif jadi kacau banget tata negaranya tapi itulah yang terjadi dan dengan demikian penggantinya ini ya dengan nalar sehat bisa kita katakan bahwa dia pasti akan mengamankan semua bentuk peraturan semua undang-undang yang berasal dari DPR kan begitu penggantinya yang sekarang nah kalau itu aja yang kita masukkan kalau kita hitung ya hitungan konstelasinya menjadi berubah kalau dulu 5 mengatakan menerima permohonan inkonstitusional 4 konstitusional ya sekarang sudah berbalik kalau masih sama dia posisinya ya 4 yang inkonstitusional 5 yang konstitusional jadi artinya akan lolos gitu tapi bukan berarti nggak bisa ya masih ada peluang ya bukan berarti perlu kita diskusikan lebih lanjut kita bertanya mungkin dengan teman-teman kita yang alih di soal apa proses permohonan di mahkamah konstitusi teman-teman kita juga yang akademisi tata negara yang memang sangat pro gitu juga ya terhadap guru bisa kita tanya lagi bisa jadi sebenarnya masih ada peluang sekecil apapun peluang itu harus dimaksimalkan dalam posisi kita memang bukan dalam posisi tidak benar kan tapi memang harus harus juga diselesaikan ini nggak ini nggak selesai karena banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai gitu ya ada pertanyaan lagi kah dari kawan-kawan kayaknya di Facebook ini nggak ada ada pertanyaan lagi oke kawan-kawan yang lain bisa langsung resen ataupun bisa di chat bisa bertanya sama Pak Nel ini kan kita kayak saya bilang kita adalah semua yang terdampak serikat pekerja pekerja sipil masyarakat adat sampir semua ya Pak Nel sampir semua memang tercover dalam perku ini ya Pak semua dia kan dia memang cinta kerja yang terdampak bukan hanya sekitar tapi pekerja itu pekerja itu adalah masyarakat sipil kan masyarakat adat terus juga dia sebagai masyarakat itu sendiri jadi memang double kill kata di James kan double kill semuanya masuk dalam satu korsi yang sama ketika ketika pekerja tidak ketika tidak terhambat di perusahaan tapi dia bisa terhambat di lingkungan oke Pak ada yang menanya Pak dari ini nih dari apa dari Facebook saya baca ini ya dari ini saya Cece Cece Hidayah Pak untuk mau bertanya di perusahaan saya ada yang namanya sistem GHK ganti hari pecah dan di hari minggu gantinya jadi hari minggu itu gak terhitung ngembur sedangkan diatur di PP jamnya 40 jam dalam petunjuk nah di hopnya itu gak beraturan di hari biasanya yang jadinya gak dapat 40 jam per jam kadang di hop 4 kali di awal periode contoh dihabiskan dan pesanannya selama satu periode atau satu bulan kita masuk terus dan itu dan itu masuknya apa aja pelanggaran pelanggaran apa tidak dalam penerbangan maksud rolling Pak ini lebih rolling bahwa ada sistem kerja yang gak sesuai sama mekanisme undang-undang tentang jam kerja misalkan dalam satu bulan itu bisa full atau dalam satu bulan itu rollingnya bisa 4 kali dalam satu minggu pelanggaran 4 kali dalam satu minggu itu pelanggar atau tidak Pak kayak gitu dari C.J. tadi di awal ada dikatakan ada singkatan tadi ya JGHK atau apa gitu ganti hari kerja Pak apa ganti hari kerja istilahnya oh pengganti hari kerja itu maksudnya harusnya libur harusnya libur tapi dijadikan hari kerja liburnya yang dipindah gitu ya disuruh masuk tapi bukan lembur tapi gak dihitung lembur karena liburnya yang digeser oke jadi gini ya kita masuk dulu ke regulasinya ya 40 jam dalam satu minggu dikatakan pertama 40 jam dalam satu minggu kemudian untuk hari istirahatnya sekarang hanya dikatakan seperti ini 6 hari untuk yang 6 hari kerja 1 hari istirahat dia gak lagi ngomong soal 5 hari kerja 2 hari istirahat seperti dulu gitu ya pasti perubahan ini punya konsekuensi nah kemudian juga dikatakan untuk lebih dari 40 jam itu maka itu kan hari itu harus dihitung sebagai hari lembur gitu lembur nah menurut aku sih kalau dia sudah 40 jam kemudian dia kemudian masuk katakan 6 hari kerja masuk pada hari ketujuh itu harus diperhitungkan sebagai lembur gitu jadi kan satu minggu itu adalah 7 hari jadi ketika dia masuk pada hari ketujuhnya itu adalah harus dihitung sebagai lembur tidak bisa diganti ke hari lain gak bisa diganti ke hari lain kalau diganti ke hari lain memang dihitung-hitung kok seperti sama gitu ya dalam satu bulan itu bisa dibagi-bagi jadi 40 kemudian lembur apa liburnya liburnya yang dipindah-pindah nah itu kan sebenarnya akal-akalan siasat untuk gak membayar lembur nah jadi itu adalah pelanggaran batas hak lembur itu ada pidananya juga itu bisa bisa dilaporkan ke pengawas juga nah kemudian tadi ada kondisi juga dikatakan bahwa bisa jadi dalam satu bulan itu terjadi rolling dimana dalam satu minggunya kurang dari 40 jam tapi dalam minggu yang lain dia lebih dari 40 jam gitu kemudian kalau diambil rata-rata masih 40 jam sehingga lembur gak dibayar kurang lebih gitu ya kalau aku masalah apaan nah itu juga gak bisa kalau dalam satu minggunya kurang dari 40 jam itu kan bukan karena kehendaknya si pekerja ya tapi karena kondisi setempat gitu pekerja kan bekerja berdasarkan berdasarkan perintah oke jadi gak apa-apa dia menjadi kurang begitu begitu masuk ke minggu berikutnya dia lebih dari 40 jam nah ini tidak boleh dikompensasikan ke minggu yang sebelumnya jadi pada saat minggu itu dia lebih dari 40 jam tetap harus dibayar karena ini ini pasti ada dasar pemikirannya juga begitu dia lebih dari 40 jam sebenarnya dia sudah melakukan ekstra tenaga itu yang dikompensasi tapi yang kurang dari 40 jam tadi itu kan bukan kemauan dia tapi karena sistem yang dibuat perusahaan dan dia bekerja berdasarkan perintah ya memang gak boleh karena perusahaan karena pekerja mengerjakan yang dikasih perusahaan ya Pak ya kalau misalkan dikasih apa yang dikerjain gitu kan gitu teman-teman Abang Cece atau Bung Cece oke atau saudara Cece gitu di Facebook bahwa apa yang dilakukan sama perusahaan itu jelas melanggar ketentuan dari wendak-wendak petang kerjaan dan juga menyinggung soal adanya pidana gitu ketika ada pelanggaran jam kerja walaupun yang tadi disampaikan bahwa walaupun di satu bulan berikutnya itu banyak yang libur itu bukan kesalahan dari pekerja jadi pekerja tidak bisa menanggung kesalahan yang bukan dibuat dari dia sendiri seperti itu ya Pak Annel ya dan itu bukan kesalahan ya karena dia menjalankan perintah gitu kenapa diperintahkan kurang dari 40 jam benar banget karena sesuatu yang saya bilang pekerja itu kan yang menjalankan perintah dari perusahaan dan mengerjakan apa yang diperintahkan jika nggak ada perintah apa yang mau dikerjain kayak gitu kayak gitu kawan dari Facebook teman dari Facebook terima kasih sudah bertanya kalau masih ada yang kurang nanti teman CC ini bisa langsung DM atau inbox ke Facebook yang waksinya nanti kita akan tanggapi lebih detail lebih detail dan lebih kalau ada pertanyaan lain silahkan disampaikan mungkin tidak cukup waktu yang itu sekarang karena Zoom kita sudah sampai jam 9.30 sorry sudah setengah sembilan sekarang Pak Nelson terima kasih ya Pak ya ini maaf banget Bunda Balita ternyata sudah bisa terbarang sama kita Pak Nih dong sama kita kayaknya memang ada kendala disini tapi terima kasih banyak terima kasih Pak Nelson sudah cukup keluarga memberikan pemahaman pengalaman tentang tadi definisi apa saja proses berpunya gimana dampak materi sama moral seperti apa untuk kawan-kawan pekerjaan sikat buruk bahwa yang tadi saya halek sedikit saya halek dari pernyataan Pak Nelson atau obrol kita tadi bahwa kita gak bisa sendiri teman-teman memang harus bercerita untuk memaksimalkan dalam posisi perlawanan dan perlawanan untuk produk-produk hukum atau produk-produk dari pemerintah yang tidak produk-produk pekerjaan itu ya Pak Nel ya mungkin itu aja Pak Nel boleh gak sedikit lagi setelah menutup setelah itu akan kita selesaikan apa Mbak Hita bebas oh apa setelah menutup aja Pak Nel untuk perpo ini ya hubungan bekerja dengan pengusaha ini pasti hubungan yang pasti terus terus dinamis ya karena memang ada perbedaan tujuan atau modal untuk mencari profit yang sebesar-besarnya dengan cara apapun pekerjanya adalah kesejahteraan kesejahteraan itu bukan cuma uang tapi keselamatan kerjanya kelangsungan kerjanya gitu ya martabatnya juga ini akan terus tarik-penarik gitu deh dalam semua skalanya bisa di skalanya di tempat kerja bisa juga skalanya yaitu nasional bahkan melalui regulasi tadi bahkan juga dalam tataran yang global ya kita juga pengusaha ini tidak pernah tidur aku pernah baca tidak pernah tidur dan tidak pernah beristirahat untuk terus-menerus melipat-gandakan modalnya ya kita juga kita perlulah tidur perlu istirahat tapi kita juga harus bekerja keras untuk supaya lebih mampu untuk merespon gitu melalui serikat itu aja terima kasih terima kasih Pak Analisan ya tadi juga saya menghalat sedikit itu yang tadi Pak Analisan bilang bahwa pengusaha sebanyak apapun pengusaha melakukan pabrik membuat pabrik itu semata-mata bukan hanya untuk bukan hanya untuk membuat membuat kewangan pekerjaan baru tapi juga untuk melipat-gandakan melipat-gandakan dari apa yang dia terima kasih semuanya terima kasih yang sudah hadir di ruang Zoom terima kasih untuk kawan-kawan teknisi semua terima kasih untuk Pro Marcina FM terima kasih untuk semua yang ada yang sudah bergabung di Facebook yang bertanya di Facebook terutama adalah Pak Nel kawan-kawan atas Perjuarai kawan Medan dan lain-lain semoga kita semua dalam posisi yang sama tetap melawan tetap mengorganisir untuk memperkuat dan melanggungkan perjalanan kita semuanya terima kasih wassalamualaikum terima kasih kawan-kawan terima kasih semuanya atas waktunya sama-sama Anggi terima kasih terima kasih Pak Nel terima kasih terima kasih terima kasih